Intro Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Bapak Pendeta Yoel Ang Dari GKI dan Pasar dalam buku renungan Teens for Christ Dengan judul Tanda Kegigihan Berdasarkan 2 Raja-Raja 2 ayat 1-11 bersama dengan saya Kezia Jawa Yang akan menjadi pusat perenungan kita pada hari ini adalah 2 Raja-Raja 2 ayat 2 Tetapi Elisa menjawab Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih engkau begitu baik dalam kehidupan kami Terima kasih engkau menyertai dan mengasihi kami begitu rupa Kalau sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firmanmu Biarlah Tuhan yang lembutkan hati kami supaya kami sedia mendengarnya Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin Strawberry Generation Adalah istilah yang dipopulerkan oleh Profesor Renald Kasali Untuk menggabarkan generasi muda masa kini Generasi yang dinilai memiliki kecenderungan bersikap manja Mudah menyerah dan juga gampang sakit hati Generasi yang terlihat indah tetapi begitu rapuh ketika berhadapan dengan hambatan Dan juga tantangan dalam hidup Bahkan generasi yang lebih tua menyebutnya sebagai generasi yang mudah patah arang Dalam teks Alkitab kita pada hari ini Elisa justru tampak sebagai seorang muda yang tangguh sekaligus gigih Mengapa? Tiga kali Elia meminta agar Elisa tidak mengikutinya Tetapi tiga kali pula Elisa tetap gigih menyatakan Aku tidak akan meninggalkan engkau Saat itu Elia dan Elisa sedang berjalan menuju ke tempat Dimana Tuhan akan mengangkat Elia ke sorga Tampaknya Elia tidak ingin membuat Elisa sedih Karena mereka harus berpisah Sehingga Elia menyuruh Elisa untuk membiarkannya berjalan sendiri menuju tempat tujuannya Bahkan ketika beberapa rombongan nabi yang mereka temui di jalan Mencoba memengaruhinya untuk berhenti mengikuti tuannya Elisa tetap tidak terpengaruh Elisa bersikeras tidak ingin meninggalkan tuannya Walaupun ia tahu bahwa ia pasti akan sedih akibat perpisahannya dengan Elia Suatu tanda kegigihan, sikap pantang menyerah, dan kesetiaan yang tampak dalam diri Elisa Tins, sadarkah kamu bahwa hidup ini pada dasarnya adalah sebuah tantangan? Ya, hidup ini dapat dilewati salah satunya adalah dengan kegigihan Butuh daya juang, kesabaran, ketangguhan, serta ketekunan sampai akhir Supaya kita bisa bertahan Hidup ini akan terus diisi dengan berbagai persoalan Itu sebabnya kamu perlu melatih diri untuk memiliki daya juang dan juga kegigihan dalam menghadapinya Ingatlah bahwa kita tidak sendiri menghadapi segala sesuatu Karena Tuhan senantiasa menjaga dan menjadi sumber pertolongan kita Demikian renungan kita pada hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada orang yang lain ya Tuhan Yesus memberkati Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama